Istri Ferti Sabo Putri Candrawati difondis 20 tahun penjara dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Fondis 20 tahun bui untuk Putri ini jauh melebihi tuntutan 8 tahun penjara yang disampaikan Caksa. Menyatakan terdakwa Putri Candrawati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Candrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Inilah Fondis Hakim yang menyatakan Putri Candrawati istri mantan Kadif Propampolri Ferti Sabo yang dinyatakan bersalah karena terlibat pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Hakim menjatuhkan pidana hukuman 20 tahun penjara. Seperti Sabo, majelis Hakim juga meminta Putri berdiri di hadapan Hakim sebelum Fondis dibacakan. Putri dinyatakan bersalah melanggar pasal 340 KAMHP dan Hakim menyatakan tidak ada alasan pemaaf bagi Putri Candrawati. Hakim juga menyatakan pembunuhan Yosua terjadi akibat cerita yang disampaikan Putri kepada Sabo. Akibat cerita Putri yang mengaku dilecehkan oleh Yosua itu membuat Sabo marah hingga menyusun strategi untuk membunuh Yosua. Akhirnya Yosua pun tewas setelah ditembak dua atau tiga kali oleh Parada Eliezer di rumah Dina Sambodi di Rantiga, Jakarta Selatan. Hakim menyatakan hal yang memberatkan Putri antara lain perbuatannya mencoreng organisasi bayangkari hingga berbelit-belit di persidangan. Sedangkan hal yang meringankan terdakwa tidak ada. Hakim juga menyatakan Putri berbelit-belit saat memberikan keterangan sehingga menyulitkan persidangan. Hakim juga menyatakan terdakwa juga mengakui kesalahannya dan justru memposisikan sebagai korban pelecehan seksual oleh Yosua. Hakim juga meyakini ada kemungkinan sikap Yosua yang dianggap membuat perasaan Putri menjadi sakit hati sehingga membuat Putri mengaku menjadi korban pelecehan seksual. Hakim juga menyatakan perbuatan Putri membuat banyak kerugian dan memutus masa depan banyak anggota Polri. Tim Liputan Ayus melaporkan.